Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo delur delur mini family Selamat datang kembali di channel mini family Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara membuat avatar 3d kita Kedalam dunia nyata Menggunakan aplikasi Tada Time Perlu kalian ketahui bahwa aplikasi ini adalah Teknologi menggambungkan animasi 3d Kedalam sebuah lingkungan nyata Contohnya seperti ini Aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara gratis Di playstore Sebelumnya Demi kemajuannya channel ini Biar tambah semangat untuk update video Menarik-menarik lainnya Jangan lupa klik subscribe Yang ada di sebelah kanan kalian Dan like di sebelah kiri kalian Dan jangan lupa untuk men-share video ini Oke langsung saja kita masuk ke playstore Pertama-tama kita cari aplikasi playstore Di hp kita Klik aplikasi playstore Di kolom pencarian playstore Kita cari aplikasi yang bernama Tada Time Setelah itu Klik Tada Time Lalu kita install Kita tunggu installnya selesai Aplikasi ini berkapasitas kurang lebih 80 MB Oh iya Untuk aplikasi ini diwajibkan kurang lebih HP dengan minimal RAM di atas 2 GB Dan sudah dikali fitur Giro Apa itu Giro? Kalian bisa search di Google Kita tunggu sampai selesai Menginstalan aplikasi Tada Time Setelah selesai di download Buka aplikasi Tada Time Ini panggilan awal aplikasi Tada Time Klik izinkan sepanjang waktu Skip saja Kita login dulu Di aplikasi Tada Time Saya disini menggunakan akun Gmail Karena saya sudah terdaftar Jadi saya langsung login Ini tampilan Tadatannya Pertama-tama kita buat Avatarnya dulu Silis di bagian tengah Bacatannya Disini saya sudah ada Avatarnya Kita buat Awal dari awal dulu Klik tambah Izinkan Teman-teman Ini mengenali wajah kita dulu Terserah Kalau langsung dari wajah Atau dari galeri Saya pilih dari galeri saja ya Izinkan Cari wajah Di galeri Foto kalian Pas kan Foto kalian Klik crop Pilih gender Kalau kalian perempuan Pilih perempuan Kalau laki-laki Pilih laki-laki Tunggu proses Sampai selesai Nah disini Wajah kita Apatah kita Sudah jadi Di sebelah kanannya Ini Adalah warna kulit Coba kita pilih Salah satu Ini sudah banyak Style-stylenya Kalian pilih sendiri Yang mana Kalian suka Sudah banyak Ini pilihan baju Kita buat kostum dulu Setelah selesai Kita klik Tanda centang Yang ada di bawah Nah disini Apatah kita sudah jadi Sekarang kita coba Mengaplikasikannya Di dunia nyata Pilih kembali Yang ada di Pojok kiri Di atas Cara pengaplikasiannya Di dunia nyata Klik tambah Yang ada di Pojok bawah Di sini Ini sudah ada Action-action Kita tinggal pilih Yang mana Yang kita suka Kita cari dulu Action-action Soalnya Disini Banyak pilihannya Setelah selesai Kita memilih Kita pilih Tanda panah Yang ada di bawah Kita klik Klik izinkan Disini Ini Awalnya kita Menyekin Area-areanya Yang mau kita pasang Avatar 3D kita Setelah dirasa Pas Kita coba Untuk merekam Klik Rekam Bisa dilihat Dia mengikuti Arah kamera Kita tunggu Sampai Proses merekamnya Selesai Setelah selesai Merekam Kita beri nama Rekaman Tadi Terserah Penting Diawali Dengan pagar Di depan Disini Saya Beri nama Gitar Lalu kita Pause Disini Ini Di postnya Itu Terserah Kalian Pilih Publik Atau Tidak Usai Pilih Publik Saya Tidak Usai Pake Publik Klik Send Tunggu Uploading Video Disini Ada Pilihan Kalian Bisa Pilih Sendiri Saya Coba Save Di Galeri Kita Pilih Save To Lokal Kalau Sudah Selesai Klik Done Kalian Bisa Lihat Di Galeri Kalian Hasilnya Seperti Ini Ini Adalah Hasil Dari 3D Avatar Yang Telah Kita Buat Bagaimana Lur Hasilnya Bagus Kan Oke Dulu Dulu Minim Family Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Ingin Lihat Update Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Share And Comment Sampai Jumpa Lur N , Da Sampai T Sampai 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 Sampa Guard Sampai 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 Terima kasih.